Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Mas Bro dan sahabat semua Wah dapetnya Mas Bro Aduh giliran ndak saya video malah kena lagi Mas Bro buat ngelam lari tadi Mas Bro di situ nah jadi nambah lagi Mas Bro ya yang tadinya Wah mantap Mas Bro dikit-dikit jadi dapat bertambah lagi satu ekor masuk di dapat nilai dua belut satu kebus satu Mas Bro Aduh luar biasa Mas Bro hasilnya ternyata masih mau makan Mas Bro saya kira sudah kapok ikannya lilinya nih dua kali lepas ya Mas Bro kalau enggak udah dapet berapa nih dapat lima eh ini berapa ini aduk 35 56 harusnya Mas Bro lepas 2 yang kena lagi nih yang ke-6 nya kena Mas Bro yang ke-4 lepas kelima lepas yang ke-6 baru kena jadi berdebat 4 ekor masuk tapi tetap Alhamdulillah just gandos kata sama Mas Bro nih Mas Bro gondrong Labanan ini saya upload yang kedua Mas Roya yang pertama sudah saya upload masih mau makan rupanya saya kira enggak mau makan sudah kita nafas tut-tut tuh pasti video nggak kena kameranya di ofkan malah dapat eh ada gelembungnya seru-tut ya mudah-mudahan jatat lagi Mas Roya bisa dilihat menariknya Mas Roya belambungnya disitu soalnya yang keruh sini aja airnya Mas Roya bawah ke jernih satu dan tempat yang paling dalam cuma sih misalnya danggal semua sabar aja tunggu disini ikan tuh kan naik turun-naik turun Mas Bro dia bau cacing aroma juga naik turun-naik 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 turun makan tambah lagi jadi empat ekor masuk sekarang lepas dua ekor kalau nggak lepas nama ekor Mas Bro tadi maka besarnya tapi Mas Ruhu yang lepas jadi lambat-nya Ruhu yang kelihatan bukuk-bukuk aduh tapi enggak papa namanya belum merdiki Mas Roya tak perlu disesalin yang penting tempat nanti dimakan lagi enggak ada lembutnya Mas Ruhu dengan meleleh hobi Mas Bro ya jadi saya selalu kalau mancing tuh biasanya enggak mau sama teman-teman saya sendiri Mas Bro penting saya pengen mau mancing saya mancing sendiri masuk biasanya dulu cuma semenjak ngerti di YouTube malah enggak enggak pernah mancing masuk ini karena mancing permintaan istri jenisnya toleh anak saya tuh pancingkan carikan kan lele kalau bisa dapat belut akhirnya saya ya nanti saya mancing Alhamdulillah ya dapat tuh belut satu lele dua ke pusat empat ekor lah orang baru umur 8 bulan kan baru mulai belajar makan bubur jadi ya dapat empat ekor sudah cukup lah untuk dulu saya juga lebih mancing sebelum banyak dulu masih belum mengenal YouTube tuh saya mancing sendiri berangkat kadang sampai dapat 13 ekor 17 ekor tapi namanya belum ngerti YouTube enggak pernah saya saya upload masuk dan memang dulu juga akan HP itu ke menunjanglah namanya telat HP simbiyan ya bukan Android yang baik sekarang kan ke simbiyan bahkan video sapi juga dulu Mas Bro juga banyak Nabiya namanya kita nggak tahu sebanyak-banyaknya sapi dulu pas jinak-jinaknya sapi dipanggil pulang 3 eh ngerti YouTube malah satunya tinggal sedikit tinggal 11 ekor masuk kan lebih mancing juga enggak seperti dulu kan tapi nantilah nanti mula-mula saya upload dan nanti saya ada hobi-hobi mancing pun nanti tapi saya akan mulai saya upload-upload lah karena itu menghilangkan rasa jenuh Mas Ruh kalau mancing memang kalau mancing malam tuh nyali Mas Ruh ya nanti kita tuh niatnya juga mencari rezeki simpang-sipangkan jalan jalan lebih jangan saling ganggu intinya tidak jalan Mas Ruh sewa net mancing berangkat gitu berangkat tapi bisa pulang biasanya jam 3 jam 4 berpulang bisa Mas Ruh terus ikan itu saya siangin atau dibedet pintu saya langsung masukkan ke freezer kulkas yang dibekukan nanti tinggal kalau udah langsung saya bersihin biasanya nanti ketika pengen goreng goreng sambal tomat keren jenangnya Mas Ruh tidak makan lagi Mas Ruh karena satu ini tidak mau makan lagi mas Ruh oke lah ini saya upload untuk yang kedua Mas Ruh ya jadi ini yang bagi yang senang-senang mancing satu hobi bisa ditengok-tengok video yang Mas Ruh ya jadi saling silah perani aja saya channel YouTube intinya juga buat hiburan senang-senang berbagi pengalaman sharing-sharing oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selalu semoga mas bro juga sehat dan semoga menjalankan aktivitasnya selamat istirahat ya ini kalau saya malah-malah keluyuan mungkin masuk istirahat mungkin ya sampai ketemu di besok untuk menjalankan aktivitas bekerja oke terima kasih